Ini memuji dan bersyukur kepada Allah SWT atas kenehmatan-kenehmatan yang telah diberikan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah SWT masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita. Allah SWT masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang masih ada dari sisa-sisa umur kita, dari kesehatan dan kekuatan yang masih ada untuk terus memperbaiki iman kita, ketakuan kita kepada Allah dan juga akhlak kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistikamahan oleh Allah di dalam memegang agama Islam yang kita cintai, di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi benar-benar menjadi hamba yang telah berserah diri kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. sesuai dengan apa yang Allah katakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Janganlah kalian wafat kecuali benar-benar dalam keadaan kalian berserah diri, tunduk kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak lupa salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Kau muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, melanjutkan insyaAllah pembacaan Kitabul Jami' dari Kitab Buluhul Maram yang mana kita masih dalam bab yang pertama, yaitu bab adab. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita memasuki hadis yang ke-6. dalam bab ini, yaitu hadis tentang adab, atau salah satu di antara adab di dalam kita makan. Kita sudah tahu, ketahui bersama, bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan adab-adab kepada umatnya dalam segala aktivitas kita keseharian. Apapun, termasuk di dalamnya adalah Rasulullah mengajarkan adab makan. Adab makan, kita sudah tahu banyak sekali adab-adab yang mengajarkan Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang akan kita baca pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqaladi di dalam Kitab Buluhul Maram dalam Kitabul Jami' dalam Bab Adab yang hadis yang ke-6 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang dinyatakan sebagai hadis Muttafaqun Ali. Hadis yang telah disepakati oleh dua imam besar Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahehan hadis ini. Hadis ini memenuhi kriteria kesahehan hadis berdasarkan standar kriteria Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga dinyatakan Muttafaqun Ali. Hadis dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Iza akal ahadukum ta'aman fala yamsah fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha atau yul'aqaha Al-Qa'ala Nabi'u s.a.w. Rasulullah dalam hadis ini mengatakan Iza akal ahadukum ta'aman jika salah seorang diantara kalian makan suatu makanan fala yamsah yadahu maka jangan mengusap tangannya hatta yal'aqaha sampai dia menjilati ya sampai dia menjilati makanan-makanan tersebut sisa-sisa makanan yang ada dijari awyul'aqaha atau menjilatkan kepada orang yang lain subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita salah satu diantara adab makan ya kita tahu bahwa adab makan sangat banyak diantaranya adalah diawali dengan baca bismillah dengan cuci tangan kemudian baca bismillah kemudian makan sambil duduk kemudian makan sesuap demi sesuap ya kemudian mengambil makanan yang terdekat ya dan seterusnya dan ini adalah salah satu diantara adab dalam makan ini ketika kita sudah selesai makan ya sudah selesai makan maka biasanya masih ada sisa-sisa makanan ya yang nempel di jari jemari kita atau di piring maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita berusaha setiap makan itu benar-benar makan sampai habis tidak tersisa dan sampai bersih jangan ada yang tercecer jangan ada yang tercecer di piring masih ada sisa-sisa makanan yang terbuang bahkan sampai-sampai diajarkan oleh nabi yaitu yang nempel di jari jemari kita ketika kita makan pakai tangan ada yang nempel sedikit-sedikit maka hendaknya dibersihkan ya ini adalah sebuah adab yang sangat penting yang mungkin banyak diantara kita yang agak sedikit mengabaikan masalah yang satu ini padahal hadis ini mengajarkan kepada kita apa yaitu agar kita menjauhi sikap tabdir menjauhi sikap mubaddir tidak memubaddirkan rezeki Allah berupa makanan ya karena orang yang terbiasa berbuat tabdir memubaddirkan rezeki Allah berupa makanan yang telah diberikan itu akan menjadi pintu kekufuran yakni kufur kepada ni'mat Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam surah al-Isra innal mubaddirina kanu ikhwanas syaitin sesungguhnya orang-orang yang suka tabdir memubaddirkan rezeki Allah maka mereka adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah makhluk Allah yang sangat kufur kepada Allah ya para mufassirin banyak yang memberikan pelajaran tentang ayat ini kaitan antara kufurnya syaitan dengan sikap tabdir memubaddirkan rezeki Allah makanan ataupun yang lain ya apa kaitannya kaitannya adalah sikap tabdir memubaddirkan rezeki Allah berupa makanan ataupun yang lain itu adalah salah satu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran yaitu kufur na'mat ya mengantarkan kepada kufur na'mat lihat orang-orang yang suka memubaddirkan rezeki Allah menyanyiakan rezeki Allah ya membuang-buang rezeki Allah tiba-tiba pada hal yang bermanfaat disiasiakan apa yang terjadi dia akan banyak lupa dengan sekian banyak na'mat Allah yang telah diberikan kepadanya dan kalau seseorang sudah lupa dengan kena'matan Allah maka pasti dia akan masuk ke dalam kufur na'mat dan ini adalah merupakan satu hal yang diwariskan oleh syaitan yang diajarkan oleh syaitan kepada umat manusia agar syaitan memiliki pengikut-pengikut dari kalangan umat manusia yang ikut kufur sebagaimana syaitan kufur dan ingat tebzir ini salah satu pintunya tebzir ini salah satu wasilah yang digunakan oleh syaitan untuk membawa manusia kepada kufur na'mat dan bapak ibu yang dirahmati Allah kita sudah tahu sudah sering kita dengar ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang suka kufur na'mat apa kata Allah wala'in kafartum inna azabi lasyadid dan jika kalian kufur maksudnya kufur dengan na'mat Allah apa kata Allah inna azabi lasyadid sesungguhnya azabku sangat berdih di dalam ayat tersebut atau dalam potongan ayat tersebut orang yang kufur terhadap na'mat Allah diancam azab yang sangat berdih sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dari ancaman tersebut ancaman adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kufur na'mat itu diantaranya bisa jadi Allah wujudkan ancaman tersebut di dunia dengan cara dicabutnya kena'matan yang telah Allah berikan dan diganti dengan malapetaka kena'matan yang Allah berikan dicabut kemudian diganti dengan berbagai musibah dan mungkin ini salah satu dampak musibah-musibah yang kita lihat di muka bumi ini bisa jadi karena banyaknya umat manusia kufur kepada na'mat Allah karena Allah tidak akan mendatangkan musibah di muka bumi ini tanpa sebab Allah tidak akan mengangkat kenekmatan-kenekmatan yang ada di muka bumi dan didatangkan musibah tanpa sebab maka bisa jadi diantara sebabnya adalah banyaknya kufur terhadap na'mat Allah kita tidak mengsyukuri na'mat Allah diantara bentuk tidak syukur akan na'mat Allah adalah kita tidak mengsyukuri na'mat makanan kita suka menyianyikan makanan suka membuang-buang makanan padahal itu adalah na'mat Allah subhanallah seorang muslim bapak ibu yang dirahmati Allah seorang muslim hendaknya benar-benar bisa mengukur porsi makanan yang dibutuhkan sehingga kita makan mengambil makanan makan-makanan sesuai dengan porsi kita harus mengerti tentang diri kita kita harus tahu porsi kita itu seberapa sehingga mohon maaf kadang-kadang kita lupa daratan kalau kebetulan istri kita mungkin masak-masakan yang mungkin lebih enak dari biasanya atau kita sedang diundang jamuan makan yang kita menghadapi hidangan makan yang mungkin belum pernah kita dapat makanan seenak itu pada saat itu kita diuji diuji nafsu dan syahwat kita kepada makanan ya makanan seenak apapun makanan selezat apapun sungguh kita memiliki porsi yang terbatas ini kita harus tahu diri kita harus pahami bahwa makanan yang dihidangkan di depan kita ini tidak mungkin kita habiskan semua masing-masing orang punya porsi punya ukuran perut berbeda-beda maka setiap muslim yang baik dia dia mesti tahu dirinya sendiri oleh karena itu diantara adab yang diajarkan para ulama ketika kita makan seorang muslim ketika mau makan ambil sesuai dengan porsi kebutuhannya kemudian setelah itu habiskan makanan itu dan tentunya kalau kita mengambil melebihi porsi yang seharusnya kita ambil tentunya kita tidak akan bisa habis kalau kita tidak habis makannya otomatis akan tersisa di dalam piring ya kemudian sisa-sisa tersebut akan terbuang itulah tabdir itulah menyianyikan rezeki Allah berupa makanan yang bisa jadi itu menyebabkan Allah akan menghukum kemudian di dalam hadis di atas Nabi SAW mengajarkan kepada kita diantara bentuk syukur kita akan ne'mat makan yang Allah berikan kepada kita adalah kita habiskan makanan tersebut tidak tersisa sedikitpun tidak tercecer sedikitpun walaupun yang di jari jemari kita nempel makanan sisa-sisa makanan di jari kita jangan dicuci jangan dilap sebelum kita jilati kita bersihkan sampai bersih sehingga semua makanan yang kita ambil masuk ke dalam perut kita menjadi rezeki Allah bermanfaat untuk diri kita ya bahkan Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang lain ketika seseorang makan kemudian makanan itu ada yang jatuh di tanah di lantai apa kata Nabi jika ada makanan salah seorang diantara kalian jatuh maka ambil bersihkan kotorannya kemudian makan dan jangan dan jangan biarkan makanan yang jatuh itu untuk syaitan dan jangan diusap dengan sapu tangan sampai dia menjilati jari jemarinya sampai bersih karena seseorang tidak tahu dimanakah Allah letakkan keberkahan pada makanannya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut ya ini 1400 tahun yang lalu kurang lebih Nabi mengajarkan ini yang kita tahu bahwa di zaman itu tidak seperti zaman sekarang lantai zaman dulu mungkin masih dengan tanah pasir tidak seperti kita sekarang lantainya pakai keramik ada karpet ya sehingga kita makan biasanya di tempat yang bersih ya makanan yang jatuh mungkin di meja kita bersih mungkin di lantai kita bersih di zaman Nabi dahulu para sahabat mungkin makanan jatuh ke pasir ke tanah walaupun demikian Nabi tetap mengajarkan apa ambil ya makanannya jatuh itu diambil kemudian dibersihkan kotorannya kemudian dimakan ya kemudian dimakan kalau dahulu para sahabat Nabi yang kondisinya beda dengan sekarang sekarang tentunya tempat makan kita lebih bersih dibandingkan zaman dulu mungkin maka kenapa kita tidak bisa melakukan itu ya kenapa kita tidak bisa melakukan itu dan ini adalah adab yang diajarkan Nabi manusia terbaik yang merupakan uswatun hasanah sungguh telah ada pada kalian pada diri Muhammad telah keteladanan yang baik tidaklah Rasulullah mengajarkan sebuah adab melainkan itu pasti adab itu adalah kebaikan yang kadang seseorang tidak tahu apa kebaikannya padahal dibalik itu ada kebaikannya sangat banyak diantaranya adalah sisa-sisa makanan tadi ya sisa-sisa makanan tadi bisa jadi di situ ada keberkahan karena kita tidak tahu keberkahan pada makanan yang sedang kita makan itu di bagian mana karena Nabi dalam hadis itu mengatakan karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah makanan itu ada keberkahan bisa jadi Allah subhanahu atla memberikan keberkahan makanan yang kita makan itu makanan di bagian awal bisa jadi di bagian tengah bisa jadi di bagian akhir dan bisa jadi keberkahan itu ada pada makanan yang tersisa yang kita tinggalkan oleh karena itulah Nabi Sallallahu Sallam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang paling akhir itu sampai habis sampai yang nempel di jari jemari kita kita jilat sampai bersih karena bisa jadi disitulah letak keberkahan yang Allah berikan dan ini adalah sebuah ujian bagi kita-kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah bagi kita-kita yang ingin menjadi pengikut Nabi Sallallahu Sallam maka diuji kejujuran iman kita terhadap kebenaran nubuah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam disana banyak sekali hadis-hadis yang mungkin sebagian orang memandang itu hadis yang tidak masuk akal akan tetapi orang yang beriman meyakini selagi hadis Nabi itu sahih maka pasti itu adalah kebenaran pasti di dalamnya terdapat kebaikan dan hikmah yang kadang kita tidak mengerti yang kadang akal kita tidak bisa mencerna tetapi seorang mu'min meyakini itu adalah sebagai kebenaran dan pasti di dalamnya dibaliknya ada kebaikan kebaikan yang mungkin kita belum tahu termasuk diantaranya hadis ini yang menjelaskan tentang agar kita menjilati jari-jari kita setelah selesai makan apa hikmahnya hikmahnya bisa jadi di dalam sisa makanan yang nempel di jari-jari kita disitulah letak keberkahannya kemudian juga diantaranya apa itu sebagai wujud syukur kepada Allah tidak menyanyiakan sisa makanan walaupun sedikitpun kita habiskan makanan kita nekmati rezeki yang Allah berikan sampai habis tidak dibuang-buang tidak bersikap tabdir memubadirkan rezeki Allah dan itu bisa membawa kita untuk mudah bersyukur kepada Allah saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun anda berada perlu kita ingat selalu bahwa makanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki yang mungkin ada sebagian kita sangat mudah untuk bisa mendapatkan ada diantara kita dalam sehari mungkin bisa makan tiga kali bisa makan enak bisa memilih lauk sesuka hati ya tapi kadang kita lupa bahwa di sana di belahan bumi yang lain ada saudara-saudari kita yang sangat sulit untuk mendapatkan sesuap nasi jangan di belahan bumi yang lain kita keluar sebentar di terminal di perempatan di pinggiran pinggiran kota masih banyak saudara-saudara kita di negeri ini yang sulit mendapatkan sesuap makanan lihat tukang ojek yang nongkrong di pinggir jalan menunggu konsumen dalam satu hari belum tentu dapat satu konsumen sementara dia harus makan sementara di rumahnya ada anak istri yang juga butuh makan sesuap nasi sesuap makan yang kita buang kita sia-siakan mungkin itu adalah yang justru ditunggu-tunggu mereka mungkin itu yang selalu diharapkan untuk bisa mereka dapatkan tapi dari siang lain justru kita buang-buang maka kita harus sadar ya bahwa sekecil apapun makanan yang tersisa itu adalah rezeki dari Allah disana banyak hamba Allah yang membutuhkan sehingga kita tidak membuang-buangnya dalam rangka syukur kepada Allah mengsyukuri ni'mat Allah coba kita bayangkan kalau ada sebagian kita yang setiap hari membuang makanan ya di piring masih ada sisa makanan separuh di piring masih ada bekas-bekas makanan itu kalau dikumpulin dalam sehari ada beberapa suap makan disitu yang itu kalau seandainya tidak kita buang tapi kita kumpulkan untuk diberikan kepada fuqara wal-masakin tentu mereka akan berbahagia ya oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diajarkan Nabi ini mengandung hikmah yang sangat banyak dan sangat besar diantaranya adalah akan menjadi wasilah kita mudah mengsyukuri ni'mat Allah mudah mengsyukuri ni'mat Allah dan dijauhkan dari kekufuran terhadap ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai di sini di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan awyul iqaha gitu ya jadi ketika kita selesai makan ya itu hendaknya apa ini jangan dicuci tangan kita atau jangan dibersihkan dengan samput tangan dengan tisu karena di tangan kita menempel makanan ya maka hendaknya kita masukkan makanan itu ke dalam menut kita karena itu rezeki Allah sebagaimana kita tahu makanan adalah rezeki Allah dan makanan itu asalnya adalah dimasukkan ke dalam perut kita bukan dibuang ya makanan apapun yang halal itu tempatnya bukan dibuang tempatnya bukan disampah tapi tempatnya ada dimasukkan ke dalam perut kita karena disitu ada zat-zat yang dibutuhkan organ tubuh kita ya entah apa namanya yang jelas setiap makanan itu ada manfaat untuk tubuh kita tempatnya dimana tempatnya dimasukkan ke dalam mulut dicerna kemudian diproses dalam pencernaan kita kemudian menjadi energi dan lain sebagainya itulah Allah ciptakan makanan ya jadi bukan ditaruh di sampah sehingga kalau ada sisa makanan yang dibuang di tempat sampah itu menempatkan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya makanan tempatnya bukan di sampah tapi makanan tempatnya dimasukkan ke dalam mulut dimasukkan ke dalam perut kita untuk menjadi energi kita agar kita bisa beraktifitas kebaikan agar kita bisa beribadah kepada Allah dan seterusnya sehingga walaupun sedikit-sedikit makanan yang nempel di jari jemari kita maka itu sebenarnya adalah tempatnya di dalam perut harus kita masukkan makanya Nabi mengatakan hatta hatta yal'akaha awyul iqaha ya jangan dibersihkan sampai engkau menjilat jari-jarimu itu atau dijilatkan kepada orang lain untuk yang kedua awyul iqaha atau kalau tidak dijilat sendiri dijilatkan kepada orang lain ini bisa dilakukan antara suami istri ya dan akan semakin merekatkan hubungan cinta antara suami dan istri ya habis makan jari-jemarinya istrinya biar jilat jarinya gantian akan semakin mendekatkan hubungan suami istri atau antara orang tua dengan anak sekaligus mengajarkan adab kepada anak ya bahkan para ulama ketika mengomentari hadis ini sampai-sampai menyebutkan bahwa perbuatan tersebut menjilatkan sisa makanan di jari kepada orang lain itu adalah merupakan benih-benih yang akan menyuburkan rasa cinta kasih satu dengan yang lain kata mereka dan ini adalah satu sunnah yang mahjurah sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang-orang mungkin memandang ini adalah perbuatan jijik menjijikan memalukan subhanallah bapak ibu yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu hadis pun yang sahih yang mengajarkan sebuah ajaran apapun kepada kita melainkan pasti disitu ada kebaikan pasti ada hikmah kebaikan yang mana hikmah kebaikan itu kadang kita faham kadang kita tidak faham kadang kita bisa mengerti secara spontan kadang kita mengerti nanti jauh hari setelahnya kemudian poin yang kedua adalah yang tidak kalah penting hadis-hadis yang seperti ini adalah menguji akidah kita menguji kejujuran iman kita masih banyak hadis yang lain seperti hadis tentang lalat ya contohnya hadis tentang mengusap kuf kenapa yang diusap bagian atas bukan bagian bawah karena yang bawah yang kotor kemudian hadis tentang lalat banyak orang mengingkari hadis tentang lalat yaitu apa ketika Nabi mengajarkan kepada umatnya ketika ada lalat yang masuk ke minuman maka Nabi memerintahkan agar lalat itu ditenggelamkan ke dalam minuman itu kemudian dibuang Nabi menjelaskan karena dalam salah satu sayap lalat itu ada dak ada penyakit kemudian di sayap yang sebelahnya ada penawarnya dan itu yang bicara adalah Nabi manusia terbaik yang tidaklah dia bicara melainkan berdasarkan apa yang Allah informasikan Allah wahyukan tidaklah Muhammad berbicara dengan keinginannya akan tetapi berdasarkan apa yang Allah wahyukan kepadanya semua yang diucapkan Nabi walaupun seaneh apapun yang dikatakan Nabi maka itu adalah datangnya dari Allah dan setiap yang datang dari Allah pasti itu adalah sebuah kebenaran pasti itu adalah sebuah kebaikan ini adalah prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah ya prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengsikapi hadis-hadis yang seperti ini ya maka kita dihadapkan dengan banyak hadis yang seperti ini yang itu adalah sebagai bentuk ujian akan kejujuran iman kita orang yang benar-benar beriman akan ke Rasulullah Nabi Muhammad dia pasti akan menerima dia pasti akan mengimani dan menerima segala apa yang disabdakan Nabi selagi itu terdapat dalam riwayat yang sahih sami'na wa'ata'na ya dan disana masih ada hadis-hadis yang lain yang mungkin sebagian orang memandang itu aneh tidak masuk akal dan sebagainya tapi bagi seorang hamba yang beriman tidak ada satu hadis pun seaneh apapun selagi itu sahih pasti melainkan pasti akan diyakini diterima dan diikuti termasuk hadis yang dihadapan kita ini adalah tentang salah satu adab dalam makan salah satu adab ketika kita makan adalah membersihkan makanan tidak tersisa ya sedikit pun tidak tersisa termasuk disunahkan di jari jemari kita ini nempel sisa-sisa makanan maka kita jilat atau kita jilatkan kepada orang lain tentunya menjilatkan kepada orang lain ini kalau seandainya tidak ada tidak ada mudarat ya tidak ada yaitu hal yang memudaratkan seperti yang dikatakan sisa-sisa makanan yang menempel di jari ini dijilatkan kepada orang lain itu selagi tidak ada mudarat tidak ada hal yang membahayakan seperti di jari jemari kita mungkin ada luka sedang ada penyakit tentunya itu disana ada mudarat yang tidak boleh kemudian kita paksakan untuk memudaratkan orang-orang lain kemudian yang terakhir bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hadis di atas tentunya memiliki banyak faedah syih muhammad bin salli husaymin rahimallah ta'ala dalam syarah hadis ini dalam kitabnya zil jalali syarah hadis buluhul maram zil jalali wal ikram beliau menyebutkan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis di atas di antaranya adalah hadis di atas mengisyaratkan bahwa ketika kita makan itu lebih baik menggunakan tangan bukan menggunakan sendok itu yang lebih utama memang boleh kita makan menggunakan sendok boleh tidak ada larangan tapi yang lebih utama makan menggunakan tangan dan tentunya kalau makanan jenis makanan yang kita makan disitu adalah makanan yang bisa dipegang dengan jari jemari kita karena disana ada jenis makanan yang mau tidak mau harus pakai sendok seperti makanan-makanan yang berkuah kita makan sob tentunya kalau makan sop tidak bisa kita pakai tangan tapi harus pakai sendok selagi makanan-makanan itu bisa kita pegang pakai jari jemari kita maka lebih diutamakan kita makan pakai tangan sehingga disitu ketika ada yang nempel di jari jemari kita maka kita lebih mudah untuk membersihkannya belum lagi disana ada penelitian sebagian medis yang meneliti tentang adanya semacam enzim atau apa di dalam jari jemari kita ini yang itu membantu proses pencernaan Allah kemudian yang kedua faedah yang lain adalah hadis di atas mengajarkan kepada kita sebuah ketawaduan mengajarkan kepada kita sikap tawadu rendah hati banyak orang yang sombong sehingga sampai rezeki Allah pun disiasiakan ya menyianyikan rezeki Allah adalah termasuk bentuk kesombongan seperti merendahkan makanan 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 yang tidak disukai direndahkan kemudian sisa-sisa makanan dibiarkan berceceran tidak mengambilnya sementara Rasulullah mengajarkan untuk kita pungut kita ambil bersihkan karena disitu ada barokah maka disini kita diajarkan oleh Nabi untuk sikap tawadu rendah hati sehingga tidak meremehkan sedikitpun dari rizki Allah mungkin mohon maaf ada sebagian orang mungkin merasa jijik gitu ya mosok tangannya dijilatin ya dipiring sisa-sisanya dibersihin sampai bersih tidak tersisa dimasukkan semua ke dalam mulut mungkin sebagian orang memandang itu jijik memandang itu hal yang rendah padahal justru itu adalah ketawaduan sikap rendah hati yang itu adalah merupakan sifat orang-orang yang beriman yang dicontohkan oleh Nabi SAW bahkan para ambia-ambia sebelumnya mengajarkan sikap tawadu ini dan sebaliknya orang yang menyianyikan makanan sisa-sisa makanan dipiring dibiarkan bercecer di tangannya masih menempel makanan dicuci karena dia memandang itu jijik kalau tidak dibersihkan tidak dibuang maka jelas itu sikap takabur maka disinilah kita diajarkan oleh Nabi untuk tawadu untuk bersikap tawadu kemudian diantara faedah yang lain adalah hadis di atas menunjukkan bahwasannya agama Islam yang kita cinta ini mengajarkan kebersihan subhanallah kita makan setelah selesai bersih ya pernah ada ada sebuah kisah yang saya ingat ketika sebagian diantara ikhwah melakukan safar di sebuah perjalanan kemudian singgah di sebuah rumah makan ya singgah di sebuah rumah makan kemudian para ikhwah tersebut rame-rame makan di tempat itu kebetulan para ikhwah tersebut dia mengerti tentang hadis ini maka mereka bersihkan makan sampai bersih sehingga di piring yang ada tidak tersisa tidak tercecer sedikitpun makanan kemudian ketika selesai maka pelayan rumah makan tersebut dia memuji bergembira mengatakan bahwasannya belum pernah mereka membersihkan piring-piring bekas makanan itu seperti saat itu sebelumnya dia dapatkan berceceran makanan di meja di piring selama ini sehingga mereka bersusah payah untuk membersihkannya bahkan kadang-kadang ada di antara mereka sambil ngomel-ngomel membersihkan karena saking banyaknya makanan tercecer tapi ketika rombongan ikhwah tersebut singgah di rumah makan tersebut dipuji dengan senyuman dengan pujian mereka mereka meraka senang kemudian menyambut dengan bahagia kemudian bertanya dengan ramah kelihatan kalau mereka bergembira dengan apa yang dilakukan sebagian ikhwah tersebut karena makan dengan bersih di meja tidak tercecer di piring tidak ada yang tersisa bersih semua sehingga mereka mengangkat piring-piring tersebut dalam kondisi tidak ada makanan yang tercecer subhanallah ini menunjukkan fitroh makan sampai habis bersih tidak menyisakan makanan yang tercecer di meja di mana di piring itu sebagian adalah sesuatu yang fitroh terbukti tadi orang-orang yang tidak tahu agama di rumah makan para pelayan mereka merasa gembira dan senang melihat konsumen-konsumen yang singgah di rumah makan tersebut makan dengan bersih dibersihkan tidak ada yang tercecer subhanallah ini adalah bukti bahwa ajaran Rasulullah itu sebenarnya adalah ajaran fitroh ajaran Nabi Muhammad selaras dan sejalan dengan fitroh manusia sehingga selagi manusia fitrohnya masih lurus ketika dihadapkan dengan sunnah Nabi pasti akan tunduk kepadanya pasti akan cinta senang untuk menerimanya karena fitrohnya masih lurus berbeda halnya orang-orang yang fitrohnya sudah melenceng fitrohnya sudah menyimpang maka dengan sunnah Nabi jangankan sunnah Nabi yang sulit dicerna oleh akal sehat sunnah Nabi yang bisa dipengerti oleh akal sehat siapapun itu saja mungkin akan ditolak karena sebab fitroh yang sudah jauh menyimpang oleh karena itu bapak ibu yang dirahmati Allah kalau kita dihadapkan dengan sunnah Nabi yang sahih kok ada pengingkaran ada permusuhan dalam diri kita maka kita patut curiga dengan diri kita saya ulangi sekali lagi kalau kita dihadapkan dengan sunnah Nabi dengan hadis Nabi yang sahih kemudian dalam hati kita ada sesuatu merasa tidak suka merasa tidak senang bahkan merasa jijik misalkan maka kita harus curiga dengan diri kita pasti ada yang tidak beres dalam fitroh kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya agar kita bisa senantiasa merasa lurus fitroh kita dijaga oleh Allah fitroh kita sampai akhir hayat kita sehingga kita selalu bisa tunduk kepada sunnah-sunnah Nabi kita selalu mencintai sunnah-sunnah Nabi dan bersemangat untuk terus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga semoga dengan itu kita pun menjadi pengikut setia Nabi Muhammad salam-salam yang kelak akan dikumpulkan bersama beliau di Jannatul Firdaus Amin Ya Rabbal Alamin demikian yang bisa saya sampaikan ada benarnya yang saya sampaikan datangnya dari Allah ada salahnya dari keburuhan saya semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wa billahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma wa bihamdi ashadu an la ilaha ilaan astaghfiruqa wa adubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh